Mantan Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni yang kini menjabat sebagai Kapolres baru di Bumi Tegar Beriman menjelaskan pihaknya akan langsung menggelar rapat koordinasi dengan 33 Kapolsek yang bertugas di seluruh wilayah hukum Kabupaten Bogor, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Bimas, dan Perwira lainnya untuk menggali potensi kasus kejahatan di Bumi Tegar Beriman, khususnya kasus kekerasan dan penyimpangan seks terhadap anak-anak. Hal itu ditegaskan Kapolres Bogor yang baru selesai acara sertijab di Aula Mako Kapolres Bogor di hadapan awak media. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.